Bagaimana kejadiannya sebagai pemerintah yang terharif membuat acara ini sendiri? Ya sebenarnya dari kunjungan ya, kemarin tuh aku kunjungan ke rumah singgah, anak-anak penderita cancer sama jantung gitu, sampai ya udah gak tau lah nanti usia kan juga terjantung Allah ya, cuma ada kondisinya yang lemah, terus mereka intens, mereka DM-an gitu. Jadi aku udah mulai enakan, sembuh gitu-gitu, kayak bantuin aku ya om, jangan tinggalin aku sendiri gitu. Jadi kayak sering aku komunikasi sama anak-anak penderita itu, akhirnya aku komunikasi, even lah, akhirnya jadilah IMO BXRT. Makin kerjasamanya seperti apa, kenapa menggantung? Ya, berteman kan, mamen kids itu kan juga memang anak-anak kan, sama ibu kan. Jadi memang salah satu konsep yang tepat ya akhirnya. Lanjut ya. Seperti apa? Jadi kan maksudnya anak-anak ya, karena pemeriksa kan emang khusus anak-anak juga. Agak gede juga. Mams gitu. Jadi ya of course tentunya sangat cocok banget gitu ya, apalagi kita butuh mengerangkuh anak-anak yang seperti itu. Karena terharu juga ya kalau misalkan kita dengar seperti itu ya, kayak kita tuh punya mereka-mereka, jadi ya ketemu pas Vicky, mas Vicky ini jadi yaudah kita sekali aja dengan. Karena kan itu tujuan yang mulai juga ya, Kak. Ya. Alasan mengajak kapik ya? Karena Kak Vicky itu punya suatu tujuan kayak visi-visinya juga cocok sama kita. Terus kalau misalkan ini kan tujuan mulai untuk anak-anak itu sendiri ya, untuk memang mereka biar membuat mereka senang dengan kehadiran sekitar kita, menentepkan mereka juga. Misalkan ada artis, ada band, dan ada, kita nanti bagi bingkisnya juga buat mereka, dan itu akan membuat mereka senang sih. Itu tujuan kita. Pertanyaan ngajak ke Vicky ke mana aja lokasinya? Kalau di Selipi aja, rumah singgah lain, jadi itu memang anak-anak ada khusus yang memang dirawat di rumah sakit terdekatnya situ gitu loh. Jadi dia ada disinggahin di situ, karena kan tinggal ada yang dari Lampung, ada yang dari luar kota semuanya, jauh bahkan dari Papua. Jadi dia ditransitin di rumah singgah itu. Nah, nanti ada beberapa anak-anak juga yang datang di eventnya ini. Mereka akan datang gitu. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang baru lahir, tapi dia memang yang melawan perjuangan. Ini melihat perjuangan mereka seperti apa sih? Ya, yang pasti hidup itu kan konsepnya ada vertikal dan horizontal. Di saat ada haplumin Allah, ada haplumin Anas. Kita nggak pernah tahu manusia seperti apa sih yang bisa berguna buat sekitar gitu. Jadi aku kayak terpanggil hati aja lah untuk saling berbagi, saling berdonasi. Terus artis-artisnya aku ajakin. Dari mulai Fabio Aser, aku telponin terus ya JJ, terus Ade gue pindah semuanya, Yutofia, aku telpon-telponin. Mereka ya buka tangan gitu. Aldi juga, bahkan Aldi Tayar tuh sampai, Bro, ini bagaimana? Udah nggak apa-apa, aku juga penderita cancer. Kalian, udah lah aku support buat cancer gitu. Ternyata banyak sih kalau kita udah mulai ajak, mereka tuh jadi satu server yang positif buat adik-adik ini gitu. Nah, mudah-mudahan besok dapat angka yang lumayan, bisa dipakai buat pengobatannya mereka semua. Tapi kan bisa dikatakan dengan acara Ibomi ini, ibu dan anak, dirimu baru pertama kali untuk mengadakannya ya, Mas. Tidak percapa kerenpongannya, Mas. Karena beda dengan event-event kayak artis, nyanyi gitu kan. Mungkin aku belum bisa jadi suami yang baik ya, tapi aku berusaha untuk selalu menjadi ayah yang baik buat anak-anak aku ini. Jadi, momen ini, aku tuh udah sering banget ngurus anak kan, dari anak aku tujuh ya, dari provider yang berbeda lah yang pastinya. Tapi itu semuanya aku urusin gitu ya, dari mulai SD-nya, sekolahnya, TK-nya, sepesantrennya gitu. Jadi aku udah sama KM, udah sering lah komunikasi tentang soal anak gitu. Makanya yang anak-anak ini, kasihan mereka tuh akan kehilangan dunianya mereka, gitu lah, dengan kondisi seperti ini. Jadi aku mau berbagi, kamu tuh harus bersyukur ya, bisa dikasih kesehatan, dikasih fisik yang prima. Coba nih, saudara-saudara kalian yang lain masih berjuang untuk kesehatannya, gitu-gitu. Sebenernya lebih edukasi itu sih. Jadi, kapan sih kau sudah mulai? Saudara-saudara, apa yang pentingnya untuk intuk kakak-kakak yang terima kasih? Sebenernya sih, udah lumayan lama ya kan, kita komunikasi. Cuma aku baru, kayak bikinin event aja yuk, kita gitu ajak-ajak siapa, terus kita cari-cari donasi, semaksimal kita bisa. Ada brand-brand juga yang mau bergabung, yuk siapa, gitu sih. Lebih kayak gitu aja sih. Ini kan momen baby expo ya, di selenggarakannya itu tanggal berapa, dan saat expo nanti, akankah ada tiket masuk atau apa gitu? Tuh, jadi nanti diadakannya itu di 29 September sampai 1 Oktober, itu ada HTM-nya. Nah, jadi mas liat yang mulai semuanya bisa beli di cortis ataupun nanti on the spot ya. Jadi itu seharga Rp 35.000. Dan nanti kalau misalkan ada mas liat yang ingin menghubungi kita juga, itu kita ada Instagram-nya juga, imobby.my.sa. HTM ini untuk mereka juga, kah? Atau seperti apa ya? Konsen acaranya sendiri? Ya, 30% untuk... Ya, ada donasi juga ke... Donasi. Gitu.